teman-teman ya dan untuk desain dari CVT-nya disini sudah tidak ada kickstarter penggantinya apa? penggantinya adalah indikator baterai yang ada di halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel Azura Tutorial selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya apa kabar teman-teman semua? alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dan alhamdulillah masih diberikan panjang umur ya sudah seminggu saya tidak upload video dan inilah video yang pertama setelah saya dari Jakarta kemarin acara technical contest 2024 dan hari ini saya akan merefresh video yang pertama yaitu dari review motor Honda Vario 160 yang ada di belakang saya dan ini adalah yang tipe ABS untuk yang tipe ABS ini dijual di Lampung dengan harga Rp30.900.000.000 saja teman-teman untuk yang tipe ABS dan untuk yang tipe CBS ini di Lampung dijual dengan harga Rp27.920.000.000 jadi hampir ya selisih sekitar 1 sampai dengan 2 juta teman-teman seperti apa kira-kira detailnya dari Vario 160 yang tipe ABS mari kita lihat sepeda motornya langsung nah ini guys ini adalah Vario 160 tipe yang ABS warnanya warna hitam doff seperti ini tampilannya dan ini barangnya ready kalau di bandar Lampung gampang banget buat cari Vario 160 yang paling susah disini kalau misalkan teman-teman cari Honda B-Street kemudian Honda Stylo wow ini sangat susah dan kalian harus indian kalau misalkan mau nyari motor buat tadi ya teman-teman tapi kalau Vario kita ready ini barangnya dan ini aku mau sepil buat teman-teman semua seperti apa detailnya dari bagian depan terlebih dahulu nah kalau kita lihat dari bagian depan disini bisa teman-teman lihat untuk cover handle depannya ada dua ada dua bagian maksudnya yang pertama adalah warnanya kasar seperti ini teksturnya kasar kemudian ada yang halus dan ada warnanya teman-teman alias ada catnya ya disini kalau kita lihat secara detail untuk bingkainya untuk bingkainya disini berwarna hitam doff dan di tengah-tengahnya ini bodi kasar seperti ini dan ada tulisan Honda berwarna putih seperti ini teman-teman lakukannya teman-teman bisa lihat seperti ini dan ini tipe yang ABS teman-teman bisa lihat di bagian rem depan ataupun rem belakang terdapat terdapat tambungan minyak rem atau master silinder seperti ini teman-teman ini adalah rem depan kemudian ini rem belakang tuh remnya sudah cakram semua teman-teman alias hidrolik gitu ya dan kita geser ke bawah teman-teman bisa lihat juga disini terdapat cover yang berbentuk seperti segitiga gitu ya gambaran besarannya dan ini juga berfungsi untuk dudukan plat jadi ada seperti cabangnya gitu untuk naro dudukan plat seperti ini teman-teman nah kemudian kita geser ke bagian samping kanan dan juga samping sebelah kirinya seperti ini disini untuk cover bodinya full warna hitam full warna hitam dan untuk penyalaannya atau lampunya penerangannya ini menggunakan lampu LED semua teman-teman baik di bagian sen bagian lampu DRL dan juga lampu utamanya yaitu lampu depan lampu jarak jauh dan juga jarak dekat teman-teman dan di bagian lampunya di tengah-tengah ini terdapat seperti bingkai atau apa ya sebutnya ya frame gitu lah ya framenya ini terdapat cover berwarna hitam bagiannya dari bagian sini sampai dengan ke sini ini warnanya adalah warna hitam bodi bagian kasar bodi kasar gitu teman-teman tidak ada catnya tapi di samping-sampingnya ini batas ini ini adalah ada warnanya alias ada catnya teman-teman yaitu hitam doff kalau yang bagian tengah sini ini hitam kasar seperti itu teman-teman kemudian kita turun ke bawah tapi sebelum kita turun ke bawah disini teman-teman bisa lihat ini tampilannya desainya ini keren banget teman-teman dan di bagian bodinya sebelah kiri baik sebelah kanan juga seperti ini teman-teman terdapat tulisan Honda ini Hondanya timbul ya teman-teman tulisannya timbul dan warnanya adalah warna silver seperti ini nah disini terdapat tiga lapis kalau misalkan saya lihat bagian atas ini kecil kemudian geser ke bagian tengah ini agak lumayan besar seperti ini dan ke bagian bawah ada lagi seperti ini jadi ada tiga lapisan di vario 160 membuat tampilannya menjadi lebih sporty ini teman-teman kemudian geser lagi kita ke bawah disini untuk sparkboardnya untuk yang tipe ABS terdapat tulisan ABS seperti ini ABS berwarna silver di bagian sparkboard sebelah kiri teman-teman dan di bagian belakangnya sparkboardnya ini cukup kecil sedikit seperti ini karena ada deck lumpurnya yang untuk biar si kotorannya tidak masuk ke dalam cover atau ke dalam rangka seperti itu jadi sudah aman lah kalau misalkan ada jifat-jifatan masih sampai disini saja gitu teman-teman turun ke bawah disini untuk sistem mengeremannya menggunakan ABS anti-lock brake system yaitu yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguncian rem saat ngerem mendadak teman-teman disini terdapat pulsering ciri-cirinya di bagian piringan cakram dan terdapat sensor ABS nya disini nah kemudian untuk rem depannya sendiri disini menggunakan single piston mereknya nissin warna kalipernya berwarna emas seperti ini teman-teman dan disini untuk velgnya velgnya juga berwarna gold teman-teman hampir ke coklat-coklatan gitu lah ya seperti ini bentuknya dan kembangannya teman-teman bisa lihat ini berbentuk Y seperti ini nah untuk bannya sendiri ini menggunakan ukuran yaitu di 100 per 80 ini 100 per 80 lebarnya ini di 100 dan tingginya di 80 80% dari 100 cukup lebar teman-teman bannya jadi juga dengan cc di 160 gitu ya ini cukup mengimbangi gitu ya gak terlalu besar gak terlalu kecil sedeng pokoknya untuk bannya keren lah dan untuk merek bannya sendiri disini menggunakan IRC teman-teman seperti ini nah disini untuk kembangannya seperti ini teman-teman kembangan dari ban depannya ini motornya belum dicuci ya teman-teman kondisinya nanti ketika dibeli konsumen ini akan langsung dicuci dilap-lap gitu biar kinclong lagi tentunya oke kita geser geser disini sayangnya untuk motor vario 160 ini belum bisa dihidupkan tapi kalau kita lihat secara detail dari spirometernya ini seperti ini teman-teman bisa kita lihat bayang-bayangnya disini terdapat lampu indikator ABS di bagian pojok sebelah kiri di bagian sini kemudian ada lampu send bagian send sebelah kiri ada indikator smart key kemudian ada indikator lampu jarak jauh jarak dekat ada indikator injeksi kemudian indikator suhu kemudian indikator idling stop indikator baterai dan juga indikator send sebelah kanan kemudian ada indikator alarm nah detailnya seperti itu teman-teman nanti kalau misalkan ada yang bisa dihidupkan lihat langsung bisa nih cek langsung bener atau enggak yang saya sebutkan tadi pastinya bener karena sudah kelihatan dari sini teman-teman kemudian di bagian bawah spirometernya terdapat emblem honda disini berbentuknya seperti ini kotak di tengah-tengahnya ada sayap honda dan ada tulisan honda teman-teman dan ada dua tombol tombol select dan juga set untuk setting-setting di area spirometer dan desainnya seperti ini ada dua lubang disini fungsinya untuk apa untuk melihat kondisi minyak rem baik di bagian rem belakang maupun rem sebelah depan nah seperti ini dan kita lihat juga disini untuk setang kemudinya seperti ini kembangan dari hand gripnya ada tombol leading stop di area sini dan di bawahnya ada tombol starter pengeremannya sudah rem cakram dan geser sebelah kiri disini terdapat lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan lampu sen seperti ini pengeremannya juga sudah hidrolik alias cakram oke sekarang kita turun ke bawah disini untuk vario 160 di semua tipe ini dijual sudah menggunakan sistem fitur yang paling aman yaitu fitur smart key teman-teman jadi tidak perlu khawatir lagi sepeda motor ini bakalan dicuri atau dibobol kalau dicuri sistem diangkut beda lagi tapi kalau misalkan dibobol ini sudah pasti tidak bisa dibobol karena lebih aman dan lebih safety ada alarmnya dan juga ada fitur answer back system nyari parkir sepeda motor ini dimana gitu teman-teman kemudian di vario 160 ini dijual di dua tipe ya teman-teman yaitu CBS dan juga ABS ini tipe yang paling tertinggi yaitu tipe ABS dan di kantong sebelah kirinya disini terdapat charger terdapat charger chargernya sudah USB teman-teman jadi tinggal colok USB colok ke handphone maka bisa ngecas lagi nih teman-teman jadi kalau misalkan mau ngecas handphone ini harus kondisi mesin menyala tidak boleh kondisi mesin mati karena bisa mengakibatkan badannya ngedrop oke lanjut nah di tengah-tengah sini terdapat gantungan barang teman-teman yang bisa untuk gantung barang pada saat teman-teman mungkin mau belanja ke pasar dan ke tempat lainnya gitu ya beli sesuatu di toko atau dimanapun bisa digantung disini tentunya nah geser ke bagian bawah disini terdapat steplor pijakan kaki desainnya ada bintik-bintik itu yang membuat menjadi tidak licin untuk pada saat diinjak teman-teman geser lagi ini ke bagian bodi belakang disini bodi belakangnya full berwarna hitam jadi kalau kita lihat secara detail dari kejauhan ini desainnya sangat cakep banget semuanya warna hitam teman-teman ya dan velaknya warnanya adalah coklat atau gold seperti itu tuh dan ini kita lihat maju secara detail kalau kita lihat disini tulisan varionya ini timbul teman-teman berwarna silver emblem berbentuk emblem seperti ini dan ada tulisan 160 dan diatasnya terdapat tulisan atau stiker bertuliskan BK artinya adalah ini menginformasikan bahwa motor ini warnanya adalah black BK biasanya kalau coklat itu BRW brown gitu ya nah kalau hitam ini BK seperti ini nah detailnya seperti ini teman-teman kemudian ini untuk behelnya behel belakang cukup lebar nyaman untuk pegangan dan untuk joknya juga dia lebar untuk desain dari kulit joknya ini dia bintik-bintik gitu teman-teman ini aku spill sedikit biar teman-teman bisa melihat kondisinya bintik-bintik seperti ini tidak licin dan ini kasar kalau misalkan duduk gitu lebih gak gampang melorot gitu ya aman lah pokoknya kalau untuk joknya mah kemudian di bagian sini ini adalah bagian desain dari lampu belakang kalau kita lihat lampu belakangnya disini sudah menggunakan teknologi full LED jadi gak perlu khawatir putus karena kalau LED ini sangat awet asalkan gak terbentur ya teman-teman jadi sangat awet dijamin lah pokoknya dan ini kalau gak salah ada garansinya satu tahun kalau gak salah ya saya agak lupa-lupa gitu dan di bagian sini teman-teman disini terdapat lampu sen lampu sen ini juga sudah full LED baik sebelah kiri maupun sebelah kanan teman-teman seperti ini nah disini ada mata kucingnya kalau misalkan dicorot dari lampu belakang ini bisa menyala kayak mantul gitu jadi memperlihatkan bahwa ada motor di bagian depan teman-teman dan ini desain dari spak berbelakangnya seperti ini ya kemudian untuk cover platnya seperti ini nah kita geser disini untuk vario sendiri vario 160 ini ya metik-metik honda yang paling cc-nya besar yang masih menggunakan single shock ya ini vario 160 kalau edv kemudian pecek sudah menggunakan double shock di awal keluarnya ini banyak yang menyayangkan kenapa tidak pakai double shock tapi setelah keluar sampai saat ini ya alhamdulillah si vario 160 ini banyak banget peminatnya teman-teman walaupun dia masih menggunakan single shock nah disini untuk teknologi mesinnya menggunakan mesin ESP Plus teman-teman ESP Plus ini ada di vario 160 kemudian di stelo edv 160 dan juga PCX 160 ini teknologi terbaru yang ada di mesin motor honda yang membuat powernya semakin meningkat dan juga efisiensi bahan bakar ini keren banget teman-teman tenaganya meningkat efisiensi bahkan bakar bahan bakar lebih irit gitu lah ya teman-teman ya dan untuk desain dari CVT-nya disini sudah tidak ada kickstarter penggantinya apa penggantinya adalah indikator baterai yang ada di speedometer teman-teman jadi kalau misalkan di speedometer itu menyala indikator baterai berarti bagian baterainya ini sedang bermasalah bisa lemah ataupun kondisinya yang lain teman-teman jadi harus segera dilakukan pengecekan di ahas oke kita geser lagi disini untuk roda belakangnya sendiri disini untuk mereknya sama menggunakan IRC dan untuk ukuran banyak tentunya lebih lebar sedikit ya yaitu di 120 per 70 lebih pendek dan juga ini lebih lebar kembangannya tentunya tidak jauh beda sama dengan kembangan yang ada di bagian rata depan teman-teman seperti ini desainnya dari velgnya sendiri desain huruf Y dan kemudian aku mau kasih spill juga ini dari kenal potnya teman-teman seperti ini kenal potnya dan ini di bagian sini terdapat tanki radiator ini tanki utamanya cadangannya kalau teman-teman nanti beli untuk maintenance itu ada disini teman-teman jadi untuk menjaga kondisi aeratornya berkurang atau cukup teman-teman bisa lihat dari area sini teman-teman nah seperti itu kemudian ini sistem pengeremannya sudah menggunakan hidrolik seperti ini rem cakram ada piringan cakramnya ini nyatu dengan dudukan velg teman-teman tuh seperti ini jadi bukan nyatu dengan bracket yang ada disini ya gitu nah ini dia teman-teman vario 160 yang sudah stoknya sudah banyak disini jadi kalau misalkan mau cari vario 160 kita ready barangnya dan teman-teman gak usah khawatir langsung aja komentar di bawah di area bandar Lampung kita bantu sampai dengan dapat gitu ya ini saja yang bisa saya bahas buat teman-teman semua terkait vario 160 tipe ABS kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan komen dan share video ini biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat lima waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati